Saya ingin menangani 27 Saya ingin menangani 27 Loh habib kok ngaku cucu ke 28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Maka siapa saja Yang mengaku sebagai cucu baginda nabi Ingin dipercaya Silahkan adakan tes DNA Dan kita akan percaya Kalau DNA nya sesuai dengan DNA orang Arab Sesuai dengan DNA Bani Hashim Sesuai dengan DNA daripada Bani Adhi Talib Ayah daripada Sayyidina Ali Karamallah Wajha Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys Ini ada kabar yang cukup mengejutkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 kemarin Kiai Haji Imaduddin Usman Resmi dilaporkan polisi Oleh LBH atau lembaga bantuan hukum Melati suci almu barok Karena dinilai telah melakukan provokasi terkait tulisan Maupun beberapa pernyataannya Yang mempertanyakan keaslian nasab Habaib di Indonesia Kita tahu guys bahwa belakangan ini Publik diramaikan oleh tulisan ilmiah Atau hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman Tentang diragukannya nasab keluarga Ba'alawi Yang selama ini kita tahu bahwa mereka Mengklaim bahwa mereka adalah anak cucu Nabi Muhammad Yang kemudian kita kenal dengan sebutan Habaib guys Tapi kemudian Seperti yang saya bilang tadi bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Mempersoalkan terkait kebenaran nasabah Ba'alawi Dan itulah yang dianggap sebagai bentuk provokasi Oleh orang-orang yang saat ini melaporkan Kiai Haji Imaduddin guys Oke guys sebelum saya lanjut Disini saya akan bacakan dulu beritanya Ini dia guys beritanya Baik saya langsung bacakan Dinilai provokatif soal nasab Rasulullah di Indonesia Imaduddin Usmani resmi dipolisikan Buntut dari ceramah tulisan dan opini yang disampaikan Imaduddin Usman al-Bantani Kekhalayak ramai Terkait dengan kesahihan nasab para Habib di Indonesia Yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah Memiliki jalur darah ke Rasulullah SAW Maka lembaga bantuan hukum Melati Suci Al-Mubarok bersama pengurus pusat majelis Muhyinnufus melaporkan Imaduddin ke polisi daerah istimewa Yogyakarta Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarok Sekaligus pengacara dari pengurus pusat majelis Muhyinnufus Adi Sahlan SH Menegaskan bahwa Pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin Telah menimbulkan konflik sosial Atau perpecahan di kalangan umat muslim di Indonesia Jadi Kiai Haji Imaduddin ini guys Dinilai telah Memberikan sebuah pernyataan Di dalam tulisannya maupun dalam pernyataan-pernyataannya Itu dinilai telah menimbulkan konflik sosial Dan atau perpecahan di tengah-tengah masyarakat Itulah alasan kenapa kemudian Kiai Haji Imaduddin tersebut dilaporkan ke polisi guys Akar persoalan adalah buku Imaduddin yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia Sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten pada tahun 2022 Padahal hasil dari penelitian yang Imaduddin lakukan Sangat jauh dari sisi etika penelitian Dan apalagi dari sisi metodologi penelitian ilmiah yang lemah Kami telah membedah klaim riset ilmiah yang ia lakukan itu Rupanya cacat secara metodologis Jelas sahlan Oleh sebab itu lanjut kata sahlan Seharusnya Imaduddin tidak menyampaikan baik Dalam bentuk ceramah maupun tulisannya kekhalayak ramai yang awang Karena penelitian yang ia lakukan masih bersifat sementara Belum final guys artinya ya Pernyataan dari Imaduddin yang masih sangat jauh dari kesimpulan ilmiah tersebut Akhirnya menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari masyarakat umum Khususnya di kalangan umat muslim di Indonesia Karena dia telah menyampaikan kesimpulan sementara Tersebut di podium dengan gaya kontroversial dan bahkan provokatif Tegas sahlan sembari menegaskan Segala bentuk pernyataan dari Imaduddin tersebut harus segera dihentikan Sebab hal ini bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih luas Oleh karenanya pernyataan-pernyataan yang dinilai meresahkan tersebut Bahkan diduga menjadi ujaran kebencian Maka pihaknya bersama pengurus pusat majelis muhiyin nufus Di bawah ketua Ahmadi SPDI dan sekretaris M.M. Seno Aji Wijaya Putra SPSI bersama jamaah majelis muhiyin nufus Yang berlokasi di Yogyakarta Melaporkan Imaduddin ke Polda Yogyakarta Di sini saya sertakan nomor laporannya guys ya Diketahui Imaduddin Usman Al-Bantani Adalah pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum Yang berlokasi di kampung Cempaka Desa Kresak, Kecamatan Kresak, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Imaduddin ini adalah pula Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Banten Iya guys itulah beritanya Dan menurut saya seharusnya Masalah ini tidak sampai di bawah kerana hukum ya Karena ini ranahnya adalah keilmuan guys Sehingga menurut saya Jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan Atas tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut Semestinya mereka bantah dengan ranah-ranah keilmuan juga guys Bukan malah direspon dengan cara laporan polisi Tapi di sisi lain guys Dengan cara mereka membawa masalah ini ke ranah hukum Maka menurut saya ini malah akan menguntungkan Posisi Kiai Haji Imaduddin Usman sendiri guys Kenapa? Karena di sisi lain mereka juga harus bisa membuktikan Bahwa mereka adalah benar zuriyah Nabi Yang salah satu pembuktiannya adalah dengan cara tes DNA Dan selama mereka belum bisa membuktikan Sebagai keturunan atau sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman guys Maka menurut saya Tidak ada alasan Polisi akan memproses Kiai Haji Imaduddin Usman Dengan tuduhan Menebar kebencian Dan membuat keganduhan Oleh karenanya Dengan adanya peristiwa laporan ini Di sisi lain Akan menguntungkan posisi Kiai Haji Imaduddin Usman sendiri guys Jadi bagi kalian yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Saya harap jangan sampai kemudian kalian terpancing Dan terprovokasi dengan adanya laporan ini Tetap tenang Dan jangan sampai kendor Dalam memberikan dukungannya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Dan percaya lah guys Pada akhirnya Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri Oke guys sekian video kali ini Dan terima kasih Selamat menikmati